Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Nanak Adjari Yono. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Inkscape, yaitu software menggambar vektor yang free dan open source. Pada kali ini kita akan mengawali pembelajaran kita dengan membuat bidang dengan sisi lurus. Ayo kita simak bersama. Baiklah, sahabat sagusano, pertama kita browsing dulu di Google Sheet untuk mengecek tugas kita. Jadi, sebelum kita memulai mengerjakan tugas pertama, setiap peserta wajib memberikan subscribe pada channel Berbagi TV, kemudian memberikan juga suka setiap videonya. Nah, kita cek di tugas satu, kita membuat bidang datar dari sisi lurus. Nah, kita cek dulu video materi pertama. Nanti kita akan membuat lima gambar di sini. Kita like dulu video materinya. Tugas satu, kita akan menggambar lima gambar. Antara lain berbentuk segitiga, persegi atau layang-layang. Gambar bisa diambil dari deskripsi video kita sudah download. Maka selanjutnya kita langsung saja menggambar dengan membuka aplikasi Inkscape. Ini layar kerja. Kita impor gambar yang kita sudah download sebelumnya dari deskripsi video ini. Ada di salah satu folder yang sudah saya sediakan, yaitu di folder Sabisanop Inkscape. Nah, ini dia. Ini kita sudah impor. Posisi masih belum masuk di area kerja. Kita cocokkan saja dengan sumbu X-nya, kita tulis 0. Begitu juga dengan sumbu Y, kita tulis 0. Sehingga gambar yang akan kita buat ini berada di area kanvas kerja. Kemudian untuk besarnya, kita sesuaikan saja ukurannya mengikuti ukuran kanvas. Kemudian untuk layar 1, ini kita kunci supaya tidak bergerak. Selanjutnya, kita buat sebuah layar. Dengan mengklik tombol tambah, kita add. Kita terbentuklah layar kedua. Nah, di layar kedualah ini kita bekerja untuk memulai redrawing atau menggambar kembali. Menggambar kembali area beberapa objek-objek bersegi, segitiga maupun layang-layang yang ada di gambar pada layar 1. Ini kita sudah zoom gambarnya. Kita perbesar ukuran, perbesar tampilan. Nah, seperti ini cukup mungkin. Kemudian kita akan memulai dengan menggunakan tool, race tool, untuk menggambar sebuah objek berubah persegi. Kita klik saja dari mulai titik sudut ke sudut yang lain. Kita klik kembali setiap sudut. Kita klik dan kembali ke sudut semula. Dan kita klik. Maka, terbentuklah persegi. Kemudian untuk warna, itu ada pilihannya. Ada set fill, ada set stroke. Untuk set fill adalah isi. Warna isi persegi. Sedangkan untuk set stroke, itu untuk warna garis tepi. Ini silakan dibuat saja. Saya sesuai selera. Disesuaikan saja. Seperti ini. Nah, kalau kita geser, maka ini bergeser. Nah, jadi objek sudah kita bisa buat di layar 2. Berupa persegi. Selanjutnya, kita akan menggambar masih dengan tool yang sama. Kita menggambar, misalnya, layang-layang. Oke, belah ketupat. Sama seperti cara pertama, setiap sudut. Kita klik. Sampai kembali ke sudut. Awal. Kemudian, untuk warna. Seperti cara sebelumnya. Silakan di set fill dan set stroke. Ini setelah digeser. Menggunakan move tool. Yang ketiga, kita akan menggambar segitiga. Caranya juga sama. Seperti ini. Diawali dari salah satu sudut. Dan kembali di sudut awal. Dengan di klik. Untuk warna. Dan warna di segitiga. Atau warna garis tepi. Dengan cara yang sama. Kita sel set fill dan set stroke. Nah, kemudian. Kita bisa menggambar lagi objek yang lain. Misalnya. Yang kita gambar adalah objek. Segitiga lagi mungkin. Yang sebelah kiri ini. Nah, kita klik di salah satu sudutnya. Tarik. Kemudian klik lagi. Salah satu sudut. Dan kembali ke sudut semula. Dan kita klik. Maka terbentuklah sebuah gambar. Segitiga. Nah, untuk warna seperti biasa. Kita sesuaikan. Baik warna segitiga. Begitu juga dengan warna garis tepinya. Kemudian. Kita masih akan menggambar lagi. Yang lain. Nah, ini ada belah ke tempat kecil. Kita bisa gambar. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Tinggal diwarnai saja untuk isi dan garis tepinya. Nah, yang terakhir. Dengan press tool kita masih akan menggambar lagi. Sebuah persegi yang lain. Oh, ini. Kita ulangi. Jadi, harusnya di klik. Kemudian tarik. Tarik. Ke sudut yang lain. Tarik ke bawah. Sudut yang di bawah. Kemudian. Tarik lagi ke titik sudut yang di bawahnya. Dan terakhir. Kembali ke titik sudut semula. Kemudian untuk warna. Kita sesuaikan saja. Sesuai dengan keinginan. Set fill dan set stroke. Nah, seperti ini. Kalau kita geser. Semua berbentuk objek. Jadi, ini kita sudah bisa membuat 6 objek. Nah, kalau di. Hilangkan gambar. Pada layar 1. Dengan mengklik tombol mata. Maka seperti itu. Kemudian terakhir. Kita simpan saja. Gambar kita. Di folder yang sudah disediakan. Kita tulis di sini. Tugas 1. Dengan ekstensi file adalah spg. Demikian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.